Keluarga terdiri atas ayah ibu dan anak. Enaknya. A-da-da-da ke-adalah pah-lah kekuat-ka yang bertugas, bertugas mencari mencari karena menghilang ini ayah adalah suami dari ibu selanjutnya yang tolong memhar minta tolong genvik ayo genvik nomor 3 nomor 4 nomor 4 nomor 4 ibu 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 genvik sekarang iyo genvik ibu 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 Coba dilanjutkan, Oskar. 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 Jasper, Emmanuel, Noah. Halo, Noah. Coba dilanjutkan, Oskar. Bapak, 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 Buku Jasper nyusul, belum ambil. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Dicari. Tidak? Tidak? Oke, siap belajar, langsung saja saya jelaskan. Nanti untuk tugas-tugasnya saya kering noliling ya. Nanti kalian bersedia. Oke. Oke. Jadi aku tinggal di dalam satu keluarga bersama dengan keluarga. Dalam satu rumah bersama dengan keluarga. Jadi keluarga itu adalah kelompok orang yang memiliki ikatan darah dan tinggal bersama dalam satu rumah. Jadi di situ ada ayah, ibu, kakak, adik. Itu adalah keluarga. Keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Itu disebut keluarga inti. Saudara yang lebih tua disebut kakak. Saudara yang lebih muda disebut adik. Sedangkan orang tua dari ayah dan ibu disebut kakek dan nenek. Keluarga dari ayah itu ada kakek nenek. Orang tua dari ibu kita juga kakek nenek. Sedangkan saudara. Saudara dari papa, itu om dan tante. Dari mama juga om dan tante. Seperti itu kan. Jadi dalam setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda-beda. Ayah sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Jadi tugas ayah adalah bekerja mencari nafkah. Tentang apa sih mencari nafkah untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan waktu. Sedangkan ibu bertugas mengatur dan mengelola rumah tangga. Namun saat-saat ini tidak menutup kemungkinan seorang ibu juga selain mengatur dan mengelola rumah tangga juga ibu. Ada banyak juga yang bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan sehada hari. Jadi orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan mencukupi kebutuhan mereka. Jadi anak-anak juga memiliki kewajiban di dalam keluarga. Yaitu menghormati dan mentaati serta membantu pekerjaan orang tua dalam keluarga. Jadi setiap anggota keluarga harus saling mengasihi. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab tentang keluarga yang saling mengasihi. Misalnya keluarga dari Bapak Abraham dan istrinya Sarah dan anaknya Isa. Jadi Bapak Abraham ini merindukan seorang anak. Hingga di usia yang sangat tua sekali. Maka tetap merindukan seorang anak. Dan Tuhan sudah menjanjikan. Suatu saat keturunan dari Abraham akan sangat banyak sekali. Tetapi sampai mereka sangat tua sekali belum dikarunia. Tetapi Abraham yakin bahwa Tuhan suatu saat pasti akan memberikan seorang anak. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Adaganya apa yang kita janjikan kita lupa. Sering lupanya atau seringkali kita mengingkari janji-janji. Bahkan pada saat itu dan pada akhirnya Tuhan memberikan Abraham dan Sarah itu seorang anak. Dan diberi nama Isa. Dan pada saat itu Bapak Abraham sudah berusia 100 tahun. Sudah sangat tua sekali. Kayak emak-emak atau engkong kita. Bahkan emak dan engkong kita saja enggak sampai 100 tahun. Mungkin ada yang 60, 70, gitu saja kan. Bahkan 80 itu sudah sangat tua sekali engkong kita atau kakek nenek kita. Dan Abraham ini diberikan anak pada saat itu 100 tahun. Sedangkan Sarah sekitar 90 tahun. Sangat tua sekali. Makanya ketika Tuhan memberikan, ketika Abraham dan Sarah diberikan anak. Dan diberi nama Isa. Isa ini dipelihara. Diasu dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Karena anak ini sangat berharga sekali untuk meneruskan keturunan bagi Abraham dan Isa. Makanya dari situlah pentingnya saling mengasihi di dalam keluarga. Kemudian, makanya Abraham artinya Bapak segala bangsa. Contoh yang lainnya adalah keluarga dari Amram dan Yokebet. Siapa sih Amram dan Yokebet itu? Amram dan Yokebet ini adalah orang Israel dari suku Lewi yang tinggal di Mesir. Jadi pada saat itu orang-orang Israel ini ada di Mesir sebagai budak. Amram dan Yokebet ini mempunyai anak yang diberi nama Musa. Pernah dengar Nabi Musa? Pernah. Pernah ya? Jadi Musa inilah salah satu tokoh yang pada akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi pada saat itu perkembangan orang-orang Israel sekali. Walaupun mereka di Mesir itu sebagai seorang budak. Tetapi perkembangan sama sekali. Sehingga pada saat itu orang-orang Mesir, Fir'on, mengambil sebuah kebijakan. Bahi, laki-laki yang dari orang-orang Israel harus dibunuh. Dan termasuk bayi Musa juga terancam tidak dibunuh oleh prajurit Fir'on. Agar oleh orang tuanya bayi Musa ini dimasukkan di dalam keranjang dan dihanyutkan di sungai Nil. Supaya apa? Supaya Musa ini selamat. Tapi yang terjadi ternyata pada saat dihanyutkan di sungai Nil inilah bayi Musa ditemukan oleh Putri Fir'on. Makanya Musa artinya yang diangkat dari air. Sehingga Musa yang ketika diasuk oleh orang tuanya, mereka hidup dalam ketakutan. Kenapa? Takut ketahuan kalau anaknya. Takut dibunuh oleh prajurit Mesir. Tetapi justru Musa sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya Musa ditemukan oleh Putri Fir'on dan pada akhirnya dibawalah ke istana. Dan dirawat seperti anaknya seorang raja. Itulah luar biasanya. Itulah luar biasanya. Campur tangan Tuhan. Sehingga Musa pada akhirnya mendapatkan jikan dari atau pendidikan yang layak di istana. Di istana Fir'on. Satu lagi contoh. Yaitu keluarga Elkanah dan Hana. Hana ini dinyatakan tidak bisa mempunyai anak. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana? Dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan anak. Dan anak itu diberi nama Samuel. Samuel. Jadi Samuel itu artinya tangan Allah. Dan Hana perjanji untuk menyerahkan Samuel itu untuk menjadi hamba Tuhan. Makanya ketika dia sudah ditapi, sudah menyusi lagi. Samuel itu diserahkan kepada Imam Eli di Pahit Allah. Di kota Silu. Untuk apa? Agar Samuel itu menjadi pelayan Tuhan. Bu Hana tetap mengasih Samuel dengan membuatkan baju Evod setiap tahun. Jadi baju Evod itu adalah baju seorang Imam. Jadi Samuel ini dididik di Pahit Allah untuk menjadi seorang Imam. Untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki agar setiap keluarga hidup rukun. Sehingga terciptalah damai sejata. Makanya kita anak-anakku kita belajar hidup rukun. Sehingga sukacita damai sejata ada dalam hidupan keluarga kita. Oke jelas ya anak-anak ya. Jelas ya. Ada yang ditanyakan. Mungkin ada yang bertanya. Kalau enggak ada yang bertanya, saya kembalikan ke tempat lagi. Saya permisi Tuhan berkati. Pak cuh mati. Dengan sampai Paju mati. Saya permisi keluar dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya anak-anak Di buku tema Halaman tiga yang tadi Sempat terputus Tadi kita sampai di Pak Musa adalah seorang polisi Tadi sampai di Pak Musa adalah seorang polisi Sekarang siapa yang mau bantu Memhar untuk membaca Tadi sudah ada Joy Sudah ada Oh Maxi yang belum ya Oke, ayo silahkan Maxi Memhar minta tolong Ayo Maxi bantu Memhar Dinyalain dulu mute-nya sayang Mikrofonnya dinyalain dulu Supaya Memhar bisa dengar Teman-temannya bisa dengar Dinyalain dulu sayang Maxi Dinyalain dulu Dinyalain dulu mikrofonnya Maxi Dinyalain dulu ini yang bawah itu ditekan Gambar mikrofonnya ditekan Oke, silahkan sudah pintar Maxi Oke Yuk Maxi Dinyalain dulu Dinyalain dulu Dinyalain dulu Dinyalain dulu Dinyalain dulu Oke Ya Kurang satu Kurang satu Iya Maxi Lima Umur Setahun Setahun Sekarang coba dilanjutkan Michael Ayo Michael Bantu Memhar Duh Michael Ayo Michael Lanjutannya Michael Iya duduk Oke suaranya Michael tadi Tidak terdengar dengan jelas oleh membar Bisa enggak tolong diulangi lagi Michael Dia duduk di kelas 1 SD Ya Uji dan minas Sekolah di SD Marahaya Uji berkena Adalah saudara kandung Oke terima kasih Bagus sekali Coba yang belum Angel Angel lanjutkan Angel Angel Mirna Ayo Angel dinyalain dulu Mikrofonnya Angel Oke pinter Ayo Kenapa kamu Michael Kenapa Michael Kenapa Ayo Angel dinyalain Dilanjutan Angel Mirna Mirna memanggil Uji Ayo tema Tema 4 Salaman 3 Sudah sampai di Mirna Sudah sampai Jawa Nak Kamu enggak Mimak ya Memanggil Memanggil Ayo Memanggil Ijin minum Ya Silahkan Naila Ya Silahkan Kentik Ya Silahkan Naik Selamat Lama-lama Biar bisa Dengar Suaranya Angel Yang baca Ayo Angel Dari Mirna Memanggil Uji Ayo Lihat bukunya Lihat bukunya Mirna Memanggil Terus Lihat bukunya Lihat bukunya Ayo Ayo Kasih Masih Ma Apa 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 Naik ya nanti seperti biasa terima kasih minta ke kamar mandi BAB ya silahkan silahkan genvig kenapa yuk sekarang kita buka halaman menghafalkan sila Pancasila apakah kalian sudah hafal Pancasila coba kalau hafal tolong bukunya kalau sudah hafal tolong bukunya semua ditutup semua bukunya ditutup yang akan tanya sekarang oke yuk bukunya semuanya ditutup kalau sudah hafal loh ya akan menbartanya kasih nilai sendiri loh ya ada nilai tambahan kalian yang sudah benar-benar hafal itu pun harus menar acak loh ya enggak asal ya ayo maaf memhar mau tanya langsung ke heran ditang langsung bacakan dulu negara kita adalah negara Indonesia Indonesia memiliki dasar negara dasar negara Indonesia adalah Pancasila Pancasila memiliki 5 sila Yaitu sila ke-1 sampai ke-5 Sila ke-1 ada lambangnya bintang Sila ke-2 ada lambangnya kantai emas Lambang ke-3 ada gambarnya Gambar ke-4 ada gambarnya Kepala Bantek Ada ke-5 ada gambarnya Pati dan Tapa Sekarang yang akan dipertanyakan Tidak boleh jawab dulu Angkat tangan dahulu baru mengharap tunjuk Tidak boleh langsung jawab Kalau saya kasih nilai Oke sekarang pertanyaannya Sebutkan Dengarkan baik-baik semuanya Sebutkan lambang dan sila Sila ke-3 adalah Yuk Oh Meksi dulu ini Oke good Meksi Dapat poin Aku yang terima kasih Apa Anjel Oke Ya silahkan Yuk Sekarang mentanya lagi Ini oke Yang terhadap Sila Yang sudah Yang sudah Yang sudah kayak Meksi Nanti yang lainnya Yang sudah berarti berhenti Sebutkan Sila Yuk Sebutkan Sila Ke-5 Pastasila Lambangnya apa Ya coy Yuk Lambangnya apa Bunyinya apa Yuk yang keras Biar denger suaranya Ayo Bentar Bentar coy Sabar Oke Ayo coy Tadi Jangan kapat Kajilah Sosila Bagi seluruh Rakyat Indonesia Ah coy Belum hafal ya Iya men Belum Main game terus Men Coy Belum hafal ya Oke Gak apa-apa Dapat nilai kok Gak usah marah sama mama Ayo coy Gak usah nangis Yuk Maksudnya Gak apa-apa Eh Gak usah nangis Oke Oke Dapat poin sayang Oke Lanjutnya Ayo Sebutkan Silah Ke Satu Lambangnya Apa Dan Bunyinya apa Oh disitu ada Michael Yuk Michael dulu Sintan Ya Good Ketuhanan Yang Maha Tidak boleh membaca Loh ya Ditutup Bukunya Loh ya Bukunya ditutup Semuanya Memangkan baca Bercuma Dong Kita Tebak-tebakan Yuk Dibat Ditutup Bukunya Sekarang Untuk Silah Keempat Yuk Siapa Silah keempat Yang tahu Silah keempat Siapa Yang tahu Jasur Tahu Silah keempat Tahu Ya Sebutkan Apa Lambangnya Ayo Loh lupa Jasur Lupa ya Lupa Lambang Lambangnya Lupa Lambangnya Itu Kepala Ganteng 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 Bukunya tahu Ganteng 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 Yang dipimpin oleh Hidmat Kebijaksanaan Dalam Permusiawaratan Perwakilan Oke Good Oke Dapat Poin Makasih Men Laki Tanya Silah Kedua Siapa Yang Bisa Oh Itu Ada Naila Yang Mulai Jawab Oke Ayo Naila Rantai Rantai Nyalain dulu dong Naila Nggak denger Suaranya Nyalain dulu sayang Rantai Rantai Bunyinya apa Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Oke Pinter Bu Jok Untuk Naila Sekarang Sekarang Men Mau Tanya Lagi Kita Ini Tinggal Di Negara Mana Ya Siapa Yang Tahu Oh Oh itu Ada Naila Nyalain Negara Mana Indonesia Indonesia Good Pinter Kita Nyalain Negara Indonesia Ya Ada Pertanyaan Lagi Yo Apa Warna Bendera Negara Kita Nyalain Putih Jangan Jawab Dulu Angkat Tangan Dulu Coba Oh Dia Ada Ada Noah Ada Angel Angel Dulu Dulu Nyalakan Belum Nakan Sudah Tadi Yo Angel Apa Angel Putih Apa Warna Benerah Kita Ya Benerah Merah Putih Makasih Man Ya Oke Sekarang Memer Mau Tanya Lagi Yoh Kalau Maka Maka Jangan Ditunjukin Kesini Toc Florence Sekarang Memer Tahu Tanya Siapa Tahu Artinya Warna Merah Pada Pada Warna Bendera Kita Warna Putih Meksi Ayo Meksi Dinyalain Dulu Meksi Meksi Dulu Warna Putih Apa Meksi Dinyalain 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 Putih Artinya Apa Meksi Putih Oke Pinter Tambah Poin Lagi Untuk Meksi Kalau Warna Artinya Apa Ya Oh Itu Ada Noah Jawab Ayo Noah Mau Jawab Apa Noah Iya tahu warnanya red artinya apa Iya tahu artinya merah artinya merah tadi apa berani merah artinya berani apa negara kita siapa yang tahu langsung burung Garuda burung Garuda Oke apa dasar negara kita siapa yang tahu ngerti lagi lainnya lainnya negara kita Pancasila Pancasila apa yang jawab tadi Naila Naila jawabnya apa Naila Pancasila Pancasila kalau Joy jawabnya apa saya panggil Indonesia saya panggil Indonesia belum tepat Ayo siapa yang Ayo siapa yang Nasi Noah tadi mau jawab apa Noah mau jawab mau bantu jawab apa dasar negara kita apa undang-undang dasar Oh ya belum tepat gpp negara kita belum tepat Ayo siapa lagi mau jawab Juju apa Juju Pancasila Pancasila Noah Indonesia Pancasila Indonesia Pancasila Indonesia Pancasila 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 Gak ada yang nisap penyakit Tapi yang betul Jawabannya Yang betul jawabannya Adalah Negara kita adalah Pancasila Undang-undang Dasar Indonesia Jawabannya apa berarti Pancasila Bukan Indonesia Pancasila Tapi Pancasila saja Nanti akan kita baca Nanti kita datang Akan membawas bersama-sama Nanti waktu kita tetap Muka Kita bahas lagi Kita ulang lagi Sampai anak-anak Faham Faham Wah taruh dulu makanannya Jum Tak suka memhar Yuk Baiklah Untuk pembelajaran Pembelajaran kali ini Akan kita akhiri ya Kita doa ya Sampai-sampai anak-anak Kita akhiri Sampai di sini Pembelajaran hari ini Kita akan bertemu lagi Besok Lewat Jum Dan di kelas reguler Bapak kami yang ada di surga Jadi kuruskan lemah Datanglah ke raya Jadilah kehenapmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari Makanan kami yang secukupnya Dan mempunyai segala dosa kami Seperti kami juga mengikuti orang lain Selamat datang Dan janganlah membawa kami Kedalam percobaan Dan sampai lepas Sampai-sampai kami Dari Sampai-sampai yang sehat Kalau Kalau Kacau Sampai 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 Buku tema Sampai Buku kotaknya Semuanya Teman 4 G Tema Ada PR men PR-nya Yaitu Nanti Membuat Video Kalian Membuat Video PR-nya Video Apa Video Membaca Pancasila Berserta Lambangnya Sampai 5 Sampai 5 Ya 1 Sampai 5 Disebutkan Juga Lambangnya Contohnya Begini Pancasila 1 Bintang Dengarkan Dengarkan Dulu Dengarkan Dulu Dengarkan Dulu Semuanya Pancasila 1 Bintang Ketuhanan Yang Maha Esa 2 Rantai Emas Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Tiga Pohon Beringin Persatuan Indonesia Empat Kepala Santeng Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Ketujaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Lima Pandi Dan Kapas Kehasilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dibuat Video Memakai Serakam Memakai Serakam Merah Putih Dikirim Ke GJ Kenapa? Kenapa yang tanya ini? Bimbel ya Mem Besok Kenpikan besok Kenpik Dapunnya kok Jada Tuh Besok Yang Belum Mas Ser Nanti Jada Hari ini Siapa Yang Reguler Sosial 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 Aku Mis Nailah Jessica Sosial Ada Sepuluh Anak Hari ini Ya Reguler Lebih Tiga Belas Anak Sama Yang Sosial Sosial Ada Tiga Belas Anak Sosial 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 Oke Kita Akhiri Silahkan Keluar Boleh Kita Ketemu Di Kelas Reguler Selamat Sosial Dadah Selamat Sosial Dadah Mamak 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 Ya